Intro Terjadi lagi tewasnya mahasiswa sekolah tinggi imu pelayaran yang diduga dianya-nya seniornya Korban ialah Putu Satria Ananda Rustika Ayah korban masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar Karangan bunga duka cita tampak berjejer di rumah duka desa Gunaksa kecematan Dawan, Kelungkung, Bali Orang tua Putu Satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di Taruna Sekolah Tinggi Imu Pelayaran Merupakan cita-cita korban sejak dulu Keluarga pun meminta kasus ini diusut tuntas Maksudnya anaknya baik, menurut teman-teman juga melakukan baik duka Berorganisasi lah Terus memilih sekolah tinggi PTIP ini kemudian gimana? Oh dari kemudian dia ingin sekolah di kedinesan Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan satu tersangka Kasus penganyayaan berinisial TRS Yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing Tersangka penganyaya korban usai berkegiatan di kampus Nah penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong Tidak menggunakan alat, tidak menggunakan alat Jadi pemukulan dengan tangan kosong Tapi tindakan kekerasan eksensi ini ya Saya ini sangat tidak pulih Dan kemudian berakhir 4 pasal Tersangka tunggal di dalam proses atau bersiwak dana ini Yaitu saudara TRS Ya saudara TRS Salah satu tahun Nah STIP Cilincing tingkat 2 Tingkat 2 Kasus kekerasan yang ditar belakangnya arogansi senioritas Bukan kali ini saja terjadi Di tahun 2017 Ada 6 siswa dianyaya senior di kompleks STIP Satu siswa tewas Dan 5 lainnya harus dirawat di rumah sakit Lalu pada tahun 2015 Terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah Yang mengakibatkan satu orang tewas Di tahun sebelumnya 2014 Kasus kekerasan senior juga terjadi Korban tewas setelah dianyaya oleh seniornya di sebuah rumah kos Kementerian Perhubungan kini tengah membentuk tim investigasi internal Yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di STIP Jakarta Kemenhub menegaskan kasus ini tak hanya menginvestigasi Tapi bagaimana ada upaya preventif Sehingga kekerasan berujung kematian tak terulang lagi Untuk tim investigasi internal Yang juga sudah mulai bekerja Untuk mengevaluasi kasus kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta Dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada Sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas Yang ditempatkan di area sektor pendidikan Meliputi area kelas, akses tangga dan lorong Serta area toilet sektor pendidikan Dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik Serta perwira peminat Aruna Untuk memberikan pendampingan Atas kasus ini tentunya diharapkan Anda evaluasi pola pengasuhan untuk membenahan Agar hilangin nyawa tak terulang lagi Tim Liputan, Kompas TV Kasus penganiayaan di lingkungan sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP Kembali terulang hingga mengakibatkan tewasnya satu siswa Hingga meninggal Meski Kementerian Perhubungan kini tengah menginvestigasi Sekaligus mengevaluasi STIP secara internal Bagaimana sebenarnya pengawasan di lingkungan sekolah Lalu apa saja yang harus diperhatikan Agar kasus ini tidak lagi terulang Kita akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi Bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio Ada analis pendidikan Indra Harismihaji Selamat pagi Pak Indra Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik Juga ada Paman Korban Inyoman Budiarte yang sudah bergabung melalui sambungan virtual Selamat pagi Pak Nyoman Selamat pagi Pak Baik Nanti juga kami masih menunggu respons dari Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Gideon Arief Setiawan Saya akan ke Pak Nyoman dulu Pak Nyoman sebelum kita berdialog Saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Atas peristiwa yang menimpa putu ya Pak Nyoman Ya, terima kasih Pak Pak Nyoman Setelah adanya kasus ini Apa yang ingin didorong keluarga Selain hukuman setimpal kepada pelaku Pak Nyoman? Kami pihak keluarga Supaya kasus ini dibuka setan terangnya Supaya tidak terjadi lagi Dan tidak ditutup-tutupi Kami mohon kepada Kapolri Sama Pak Presiden Jokowi Widodo Supaya Memgiring kasus ini sampai Dituntut pelakunya seberat-beratnya Pak Iya, dihukum seberat-beratnya dan menunggu transparansi ya Transparansi pengusutan kasus ini Iya, transparansi ya Baik Pak Nyoman Ayah putu kan menyebut Lebih dari satu Sepertinya ada pelaku yang menganiaya putu Begitu hingga meninggal dunia Informasi ini apakah Langsung didapat dari pihak sekolah Atau bagaimana Pak? Bagaimana kebenarannya? Kami dapat dari pihak ini Pembinanya semua di sekolah Ada lima orang yang katanya yang giring ke toilet Pemukulnya satu Yang itu masih diangkat Tapi saya ingin semua terungkap kasus ini Siapapun pelaku itu semua harus ditindak Bagi siapapun yang mau memegang Atau yang melindungi Menggiring dia ke kamar mandi Harus semua ditindak Dengan tegas Oke Menurut keluarga dari Almarhum putu sendiri Pak Nyoman Pernah gak cerita putu kepada ayah anda Atau ibunda Atau keluarganya yang lain Bahwa selama ini dirinya diperlakukan Dengan tindak kekerasan begitu di STIP? Tidak Tidak ada pernah cerita apa Dia bilang baik-baik aja Karena sekolahnya sudah Benar-benar tidak ada kekerasan Sekolah bilang pun kok cukup cerilongan Kemarin si pembinanya dia yang ngomong Memang anak keponakan saya ini Terpilih jadi mayor satu Oke Pembina bilang mungkin ada cemburan sosial Dalam hal kasus ini Begitu Pak Oke Artinya betul ya Ada alasan lain selain Baju olahraga katanya yang Diekspos di media-media Bahwa menjadi alasan Si pelaku ini menganiaya putu Jadi ada alasan kecemburan Sosial atau kecemburan pelaku Karena Pak Nyoman Sepertinya katanya akan Dikirim ke Tiongkok untuk menjadi mayorat Iya Iya benar Kalau yang dia pakaian baju Pereman itu Menurut pembina nya dia itu Yang angkatan laut Memang Dia bersisat olahraga santai Pembina nya suruh kenaik ke atas Karena dia sebagai ketua Untuk membubarkan teman-temannya Oke Itu siap Baik Saya ke Pak Indra dulu Pak Indra Ya Lagi-lagi begitu ya terjadi di STIP Sudah berkali-kali Kalau saya lihat dari catatan harian kompas Ini sudah Sejak Apa April 2014 Sudah terjadi kekerasan Begitu Ini saya mungkin Ya terlepas dari intensi pelaku Menganiaya korban Berulangnya kasus ini Sepertinya dengan alasan Untuk mendisiplinkan Siswa Begitu Tapi kan tidak melulu Dengan cara kekerasan Untuk mendisiplinkan Siswa Bagaimana pandangan Anda Soal adanya Kekerasan di Lembaga pendidikan Yang selama ini Sepertinya terus berulang Ya Pertama-tama saya Mengucapkan Turut beruka cita Ya Pada Pak Nyoman dan keluarga Atas meninggalnya Anak Putu Satria ini ya Yang Sebetulnya Dia harusnya punya masa depan yang cerah Ya Ya kan Betul Menjadi pemimpin Indonesia di masa depan Tetapi sayangnya Harus meninggalkan kita terlebih dahulu Ya Nah betul tadi mas Saya harus mengingatkan pemerintah Ini kasus yang sudah berulang kali terjadi Sepuluh tahun terakhir ini Saya yang ketiga kali diundang TV Untuk membahas kasus yang sama di instansi yang sama Ya 2014 2017 Dan hari ini 2024 Yang saya harus ingatkan kenapa pemerintah harus mengambil langkah Ini saya gak bicara dari sisi Tindakan kriminalitasnya ya Tapi Saya harus ingatkan Instansi seperti STIP ini Adalah sekolah kedinasan Milik pemerintah Milik kementerian Perhubungan Dimana pemerintah itu punya kewajiban konstitusional Untuk melindungi Segenap bangsa Dan seluruh tumpah darah Indonesia Ini berarti ada secara fundamental Ada hal yang keliru Dalam proses pendidikan di sekolah kedinasan Apalagi di STIP ini Karena berkali-kali Nyawa anak hilang Ya kan Kan tidak terlindungi ini Jadi Kalau dikatakan alasannya sudah tidak ada Ospek Tidak ada perpeloncuan Tapi kan faktanya Tetap nyawa ini hilang Nah berarti Mungkin harus ada evaluasi menyeluruh Misalnya Ngapain juga Instansi SIPIL Pendidikannya ala militer Ya kan Apakah memang relevan Kan gitu Ini kok kayak zaman Orde Baru Nah ini yang memang kita harus Kritisi bersama Dan seingat saya tahun 2017 itu Kalau gak salah komisi 5 DPR Berencana menutup STIP Karena kejadian Waktu itu Yang meninggal itu Amirullah Aditya Putra Dia niaya 5 Taruna tingkat 2 Nah Yang muncul ini kan selalu yang meninggal Jangan-jangan banyak kejadian serupa Tapi gak sampai meninggal Itu yang dikhawatirkan Itu kan yang dikhawatirkan Akhirnya tertutup gitu ya Yang tertutup Tapi ini bisa Bisa melihat Kalau Ada yang keliru Secara fundamental Dalam kita mendidik Atau melaksanakan Program-program pendidikan Seperti sekolah kedinasan ini Kita harus evaluasi lagi lah Apakah memang Kalau kita mengatakan Sistem pendidikan nasional kita Harus sesuai dengan Pancasila Pancasila itu ada Kemanusiaan Alih dan beradab Ini bentuk Kebiadaban Kalau sampai Nyawa Dari Adik kelas sendiri Harus hilang Ya kan Nah ini Saatnya mungkin Kita duduk bersama Kita menata ulang lagi Sistem pendidikan nasional kita Yang Jauh dari Amanat konstitusi Kan kita harusnya mencerdaskan Kalau Kalau ini kan justru Malah Tindakan biadab Yang gak cerdas Buat apa kita menghilangkan Nyawa Seorang hanya demi kehormatan Saya ini senior Gak ada manfaat Gak ada manfaat Dan begitu Nah Kalau begini Pak Indra Kalau tadi ada alasan Dicurigai juga oleh keluarga Bukan hanya alasan Perkara Baju olahraga saja Itu kan sepele Tapi juga ada Kecemburuan sosial Begitu Di sekolah Ketika Korban ini Almarhum Putu ini Dinilai berprestasi Dan juga Akan dikirim ke Tiongkok Untuk menjadi mayoret Nah ini ada Kecemburuan sosial seperti ini Itu pun bukan Jadi alasan sepertinya Untuk melakukan kekerasan Tapi bagaimana untuk Sebuah institusi pendidikan Mengurangi adanya Kecemburuan-kecemburuan sosial Seperti ini Dengan Dengan mengawasi betul Para siswanya Agar tidak sampai Melakukan kekerasan Terutama dari para seniornya Untuk Kecemburuan sosial ini Poinnya bagaimana Pak Menurut Pak Indra Ini agak kontradiksi juga Kalau Misalnya Biasanya Pendidikan ala militer itu Justru Meninggikan Konsep Kesetaraan Jadi Tidak ada Anak yang berprestasi Anak yang pinter Anaknya Semua dianggap sama Tapi kalau ini muncul Kan berarti malah kontradiksi Nah itu tadi Balik lagi Sebetulnya gimana sih Tata kelola Pendidikan kita Di sekolah-sekolah Kedinasan ini Apa yang sebetulnya Dilakukan di sana Yang mau dicapai Itu apa Ya kan Kita mau mendidik Anak yang seperti apa Dan nanti akan Jadinya seperti apa Kalau yang seperti ini kan Betul-betul tadi saya katakan Tidak Menunjukkan Bagaimana Punya Rasa Kemanusiaan Yang adil Yang beradab Kesalahan ada Di lembaga pendidikannya Tidak menanamkan Nilai-nilai Pancasila ini Nah ini juga Yang mungkin Kita harus mengubah lagi Cara pandang kita Mindset kita Ya kan Kita gak bisa Ternyata Model penyelesaiannya Dengan seperti Ganti genteng bocor Jadi cuman Cuman hanya Ganti gentengnya aja Ini mungkin kita harus Bicara secara menyeluruh Mungkin kerangkanya Itu yang harus kita ubah Rumahnya di renovasi total Rumahnya di renovasi total Misalnya begini Saat ini kan Lembaga-lembaga Seperti STIP Ya Itu di bawah Kementerian Hubungan Padahal Pasal 31 Ayat 3 Mengatakan Kita harus punya Satu sistem pendidikan Nasional Mungkin saatnya Ini salah satu alternatif Kita kembali harus Duduk bersama Mungkin saatnya Semua Lembaga pendidikan Harusnya di bawah Kementerian pendidikan Ya kan Kontennya Bisa jadi dari Kementerian perhubungan Dari Kementerian keuangan Dari manapun Tapi Kita bicara Lembaganya itu Adalah Kementerian pendidikan Dan kebudayaan Misalnya Seperti itu Karena Kalau saya ngeliat Artikel di Harian Kompas Tanggal 1 Januari Itu tahun 2023 Ternyata Bicara tentang Perundungan Atau kekerasan Di instansi pendidikan Naik Dari 2022 Dari 2022 Itu kan berarti Memang ada yang keliru Dalam sistem pendidikan Nasional kita Saatnya Ini apalagi Momen yang tepat ya Kita mau punya Pemerintah baru Kita punya Anggota legislatif Yang baru Ayo kita Tata ulang lagi Sistem pendidikan Nasional kita Termasuk Sekolah-sekolah Kedinasan ini Supaya betul-betul Hasilnya Itu kita punya Manusia yang unggul Manusia yang kompeten Tapi juga Beradab Punya kemanusiaan Berakhlak mulia Itu yang Tidak sesuai dengan Apa yang sudah Dicitas-citakan Oleh para pendiri Jadi lebih baik Artinya Menurut Anda Lebih baik Pengawasan satu pintu Untuk Untuk lembaga pendidikan Dari kementerian pendidikan Kalau konten Bolehlah dari Berbagai Karena konstitusinya Bilangnya begitu Begitu Kan berarti Yang melanggar Konstitusi kita sendiri Dan juga Ada dasarnya Ini berulang kali Bukan cuma sekali Saya katakan Saya aja 10 tahun terakhir Sudah ketiga kali nih Diundang Dengan kasus yang sama Tapi gak ada Penyelesaian sama sekali Kan berarti Secara fundamental Di sana yang Yang ada masalah Dan tadi saya katakan Jangan-jangan Banyak kasus lain Tapi tidak sampai Kematian Dan itu tidak diungkap Tidak diungkap Nah buktinya ini Berulang kali Terjadi kok Baik Pak Nyoman Saya mau Ingin Anda Berbagi cerita sedikit Tentang Kesehariannya Putu Sebelum Dia memutuskan Untuk masuk STIP Sebenarnya Cita-citanya apa sih Pak Nyoman Kenapa juga Akhirnya Putu itu Memilih STIP Untuk Sekolahnya Di jenjang pendidikan tinggi Awalnya dia memang Kepingin sekolah Kedinasan Sama polisi Karena di polisi Ada kakinya Kurang begitu bagus Dia lari ke Kedinasan Dia kepingin Memang orangnya dia Dari kecil Anaknya baik Santun Dan dia aktif Berolahraga Sedangkan dia Sebelumnya Seorang pasti beraka Nah ikut Kedinasan Dia lulus Masuk ranking Ketiga belas Dari tujuh ratus Pendaftar Beliau bilang Sama saya Pak Mang Mau ikut Sekolah Kedinasan STIP Saya bilang Ryo STIP itu 2017 itu Terjadi pembunuhan Dan begitu sadis Saya gak mau Kamu jadi korban Dia bilang Tidak Pak Mang Karena kalau terjadi Pembunuhan STIP akan ditutup Tidak akan Lagi ini Oke Kamu lanjutin Lulus Saya mohon Pada pemerintah STIP Kalau dibubarkan Wajar Harus dibubarkan Kalau bisa Ini tamatannya Harus tamat Diganti Bajunya Jangan seperti Kayak militer Itu Yang baju Kayak pangkat Itu seorang-orang Dia bangga Seorang Dia militer Kalau dia Mau jadi militer Jangan Pakai baju Kalau sekolah Kedinasan Pakai baju Biasa Jadinya tingkat Satu Tingkat dua Sama Karena dia Mendidik seorang Pemimpin Bukan Mendidik seorang Penjahat Nyawa orang Hilang itu kan Kami sangat sedih Sekali Dari keluarga Karena dia Beliau itu Orangnya pintar Dan santun Dan rajin Kami bisa Kami bisa Membayangkan Bagaimana keluarga Sangat hilangkan Karena Putu itu kan Seorang yang Berprestasi Seorang yang Tekun Dan Terima kasih Kejadian begitu ya, tapi dia bersyukur Tetap masuk Karena kejadian beberapa kali Tindakan pemerintah Tidak ada untuk melakukan Tindakan tegas untuk sekolah itu Sampai detik ini Ternyata terbukti dengan koponakan saya Saya sudah mengingatkan Dia memang masuk disitu Jangan sampai masuk Tapi ketertarikan Putu sendiri Terhadap dunia pendidikan Kemiliteran itu sudah ada sejak kecil ya Sudah Meskipun jika masuk STIP Janganlah disamakan juga Dengan pendidikan tentara Kalau pendidikan tentara Memang dia punya teknik-teknik itu sendiri Tidak mematikan, kalau ini kan Semi-militer, dia mukul Tidak terkukul Tidak terkukul Seolah-olah dia orangnya paling hebat Senior gitu loh, kalau bisa Senior sama junior jangan diadakan Untuk dinas Pendidikan Ini keinginan baru lagi nih Pak Indra Pernah Pak Indra tadi mengungkapkan Komisi 5 sendiri meminta Untuk STIP agar ditutup Ini dari keluarganya Putu sendiri Bahkan sekarang meminta untuk Ditutup sajalah Kalau memang begini caranya Apakah keinginan ini juga Sesuai dengan apa yang sudah terjadi selama ini? Dalam konteks menata ulang ya Memang menata ulang Sebetulnya Tadi yang saya katakan Lulusan dari STIP itu mau kita minta Jadi apa sih? Mau suruh perang Gitu Kalau mau suruh perang Ya mungkin pendidikannya harus militer Tapi kalau ternyata Ternyata Bukan untuk berperang Ini instansi sipil Ya ngapain kita menggunakan pola-pola militerisme Kalau tadi disampaikan Saya melihat karena Adik kita Putu ini Anak yang berprestasi Yang kehilangan itu bukan cuma keluarga Tapi negara ini Bangsa ini kehilangan Calon pemimpin yang berprestasi Untuk sesuatu yang sangat konyol Kan gitu Hanya merasa Seniornya harus dihormati Saya ini senior Ini 2024 loh Eranya bukan era lagi Artinya kita memang selalu menghormati siapapun Tapi bukan berarti Yang namanya senior itu menjadi Tuhan Itu lagi kan bertentangan dengan Pancasila lagi Nah itu yang kita harus perbaiki Jadi kita tentunya ingin punya manusia-manusia Indonesia Yang punya kapasitas kompetensi di bidangnya Kita harus harus Kita jujur Model-model yang seperti ini Apakah memang akan menghasilkan Sumber daya manusia yang unggul tadi Yang kompeten Yang kompeten Yang memiliki kapasitas baik Punya ahlak baik Berperi kemanusiaan Beradab Atau justru baliknya Ini kita punya Lulusan yang Betul-betul Tidak punya peri kemanusiaan Yang biadab Bahkan tidak Menghargai nyawa Sesamanya Itu yang mau kita hasilkan Itu kembali yang kita harus sama-sama jujur Baik Nah bagaimana dengan Saya tadi sempat singgung di awal Pak Indra Bagaimana dengan dalih kedisiplinan Kalau mengomong kedisiplinan dengan kekerasan Tentu kita tidak setuju Tapi Pak Indra pasti punya solusi Bagaimana memupuk kedisiplinan di lembaga-lembaga pendidikan Tanpa menggunakan kekerasan Tapi dalam arti disiplin itu benar-benar menerap Kepada para siswa begitu kira-kira Ya banyak cara untuk melatih orang itu disiplin Ya kan Kalau di sekolah kedinasan ini Merasa cara satu-satunya melatih kedisiplinan itu dengan cara militer Ya berarti problem dengan tenaga pendidiknya Yang tidak update Banyak cara untuk melatih kedisiplinan Dan itu Berarti memang betul Lembaga seperti ini Harus kita evaluasi lagi Pendidik-pendidiknya harus kita Siapkan untuk sesuai dengan mengajar di era digital Yang bukan lagi dengan menggunakan kekuatan fisik Tapi menggunakan kekuatan otak Itu yang justru lebih penting Karena banyak hal-hal yang fisik itu digantikan oleh teknologi nantinya Ya kan Jadi kalau di negara lainnya Bagaimana menggunakan drone Menggunakan komputer Nah ini kita masih masih baris berbaris Masih dipukulin sama Apa seniornya kan Kita ketinggalan sekali Itu berarti masuknya dalam pola pengasuhan juga ya Kalau tadi sempat disinggung Pola pengasuhan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan sebagai Apa rumah pusat yang mengawasi Sistem pendidikan kita memang harus evaluasi dan direvisi Dan ini saya katakan Ini momen yang sangat tepat Kita punya presiden baru Kita punya anggota legislatif baru Dengan kejadian-kejadian ini Termasuk tadi catatan dari Harian Kompas sendiri 2023 Angka perundungan kekerasan di sekolah Meningkat signifikan dibanding 2022 Ini kan berarti Si lembaga pendidikan kita makin biadab nih Ya kan Itu harus kita benahi Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Sesuai dengan konstitusi kita Dasar negara kita Dan apa yang terjadi Di STIP ini Harapan saya 2024 Terakhir Jangan sampai saya diundang lagi Untuk membahas kasus yang sama Move forward lah ya Pak ya Kalau mau ngomong bahas-bahas aja Jangan bahas-bahas kekerasan lagi Ini nyawa loh Nyawa manusia yang Harusnya dilindungi oleh negara Ini kejadiannya berulang kali di Instansi milik negara Oke Pak Nyoman Ini kan pihak kepolisian Itu mengatakan saat ini Sudah memeriksa 36 saksi Termasuk juga Menganalisa rekaman CCTV Nah sejauh ini Proses penyelidikan Dan penyidikan Dalam kasus ini Apakah juga Secara simultan Diinformasikan Kepada pihak keluarga Sejauh ini Belum Pak Belum ada diinformasikan Belum ada Mungkin dari Pihak pengacara saya Mungkin sudah diinformasikan Pak Kami keluarga Memohon Untuk kasus ini Benar-benar diusus Sampai seberat-beratnya Pak Dan benar-benar Diperhatikan sama pemerintah Sama anggota dewan Supaya tidak Ngomong Aja di TV Tapi Tidak ada Pelaksanannya Pak Kami benar-benar Pihak keluarga Supaya tidak terulang lagi Kalau benar-benar Dirubahlah sistem pendidikan Indonesia Jangan pakai Sistem militer Jangan pakai Sistem pakai Baju alam militer Kalau memang pendidikan Ikatan dinas Pakailah baju Sipil biasa aja Pak Kami mohon Pak Ini juga jadi catatan tersendiri Bahwa STIP itu bukan sekolah militer Begitu ya Pak Nyoman ya Jadi Tidak ada alasan untuk Mendidik para siswanya Dengan cara yang militer Terakhir Pak Nyoman Pesan-pesan untuk Ya Dari Kepada pemerintah Lalu kepada Para calon siswa juga Yang Ingin Belajar ke depan Mengambil Atau mengenyam Pendidikan tinggi Terutama untuk Sekolah-sekolah Kedinasan Ada pesan tersendiri Pak Dari Pak Nyoman Sebagai keluarga Dari Putu Ya Pesan saya cuma Diapus Alam militer Pak Oke itu tadi ya Ya itu tadi Yang pertama Yang kedua Benar-benar Tidak ada Sistem senior Dan junior Benar-benar Kalau dia mau Seorang jadi pemimpin Untuk masa depan Dididik Benar-benar jadi pemimpin Bukan jadi penjahat Pak Apa Masa depan Negara ini Pak Kalau semua jadi pemimpin kita Jadi penjahat Pak Bisa hancur negara ini Pak Ya ini Ini jadi catatan tersendiri Bagi khususnya Pemerintah Tadi juga sudah Dibahas juga Sama Pak Indra Bahwa Benar-benar Institusi pendidikan Yang Apa namanya Yang resmi Begitu Tidak boleh Sama sekali Mengulang Peristiwa serupa Dan ini menjadi Naungan pelajaran tersendiri Bagi Kementerian Pendidikan Begitu Tambahan sedikit ya Silahkan Pak Indra Kalau tadi bicara tentang Alasannya kedisiplinan Pertanyaan berikut Apakah memang Seorang mahasiswa Itu memang punya Tugas dan fungsi Untuk mendisiplinkan Mahasiswa yang lain Oke Apakah dia memang Punya kapasitas Kesana Punya kompetensi Kesana Kalau itu Dibiarkan Dalam instansi Seperti ini Bahaya sekali Ya kan Saya sepakat Dengan disiplin Itu penting Tapi juga Siapa yang Mendisiplinkan Kalau itu Asalnya dari Dari dosennya Dari tenaga pendidiknya Itu bagian dari tugas Dan fungsinya Tapi kalau Sesama mahasiswa Dengan Dalih Mau mendisiplinkan Apa iya Dia memang punya Kapasitas Kesana Kan ini juga yang kita harus berpikir secara Logis Kalau mau cari-cari alasan Dan begitu Baik Itu catatan Dari Pak Indra Bahwa Kapasitas mahasiswa Juga harus diperhitungkan Untuk Mendisiplinkan mahasiswa yang lain Karena itu bukan kapasitasnya Ini yang menjadi catatan Agar Kasus yang menimpa Almarhum Putu Di STIP ini Tidak terulang kembali Baik terima kasih Pak Indra Harismi Haji Analis pendidikan Dan juga Pak Nyoman Dari pihak keluarga Almarhum Putu Sekali lagi kami Turut berduka cita Yang sedalam-dalamnya Dan semoga Apa yang menimpa Putu ini Menjadi yang terakhir Yang terjadi Di institusi pendidikan kita Terima kasih Selamat pagi Bapak-Bapak Sehat selalu Pagi Saudara Setelah jeda kami akan hadir Dalam perbincangan lainnya Ada presiden terpilih Prabowo Subianto Yang mewacanakan Membentuk klub presiden Untuk mempertemukan Tokoh bangsa Termasuk Susilo Bambang Gidoyun Atau SBY Jokowi Dan Megawati Mungkinkah hal ini terwujud Jangan kemana-mana Ada pembahasannya Saat lagi Sampai jumpa